Kekecewaan kembali dirasakan oleh para petani cengkih di Manado, Sulawesi Utara. Diketahui saat ini harga cengkih kembali mengalami penurunan yang sebelumnya dijual sekitar Rp97.000 per kilogram, namun saat ini dijual sekitar Rp96.500.000 per kilogram. Meski tipis penurunan tersebut sangat dikecewakan oleh para petani. Untuk informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Patrick Sosaw, silakan untuk laporan dekatnya. Terima kasih rekan Adila dan Tribuners para petani di Sulawesi Utara kembali sewa dengan harga cengkih yang sudah mengalami penurunan, di mana sebelumnya harga cengkih dijual di angka Rp97.500.000 per kilogram, dan saat ini dijual di harga Rp96.500.000 per kilogram. Meskipun harga cengkih mengalami penurunan, tapi para petani dan juga para penjual ini mengaku sangat kecewa dengan penurunan kecengkih. dan lagi dengan harga cengkih yang sudah mengalami penurunan kecengkih. Nah, di beberapa bulan yang sudah mengalami penurunan kecengkih yang sudah mengalami penurunan kecengkih. dan juga penurunan kecengkih yang sudah mengalami penurunan kecengkih. Jadi, kemudiannya, kita naik kecengkaran kecengkih. Dan tren ini, kita khawatirkan juga oleh para petani dan para penjual, dianggungkan harga tersebut sudah turun dari sebelumnya, mencapai di angka Rp98.000.000. Pada beberapa bulan yang lalu, tapi di saat ini harga cengkih terus mengalami penurunan. Dan ini khawatirkan juga menjelang perayaan Natal atau bahkan di akhir tahun. Karena biasanya di tahun sebelumnya, harga cengkih itu mengalami peningkatan lagi memasuki di akhir tahun. Tapi di tahun 2024 ini, mereka mengaku kecewa karena harga dari cengkih justru mengalami penurunan yang cukup cengkikan. Mereka juga khawatir tribunus adanya penurunan lagi untuk harga cengkih di waktu yang akan datang. Karena di saat ini tribunus mereka, masih banyak juga para petani maupun para penjual yang masih akan dipanen hasil cengkih mereka di beberapa daerah. Dan mereka juga berharap nantinya agar harga cengkih ini bisa kembali naik di jelang akhir tahun atau bahkan bulan Desember. Karena kebanyakan dari masyarakat di Sulawesi Utara ini bergantung penuh pada hasil panen dari hasil bumi cengkih tersebut. Mereka juga berharap agar pemerintah bisa diturut campur tangan untuk bisa meningkatkan kembali untuk harga cengkih yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin sekian dulu informasi yang kami sampaikan di kembali kanan kita. Baik, terima kasih. Untuk informasi legatnya silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.